Gol Erling Haaland membawa Manchester City menang 2-1 atas Borussia Dortmund di fase penyisian grup Liga Champions, grup G. Banyak yang menyebut gol Erling Haaland tersebut mengingatkan pada gol yang pernah dicetak oleh Johan Cruyff. Erling Haaland mencetak gol kemenangan bagi Manchester City dengan tendangan karate-nya yang berhasil membobol gawang Borussia Dortmund. Gol Erling Haaland tersebut dicetak dengan tendangan spektakuler memanfaatkan umpan matang dari Cancelo. Sedangkan gol legenda Barcelona Johan Cruyff yang mencetak gol seperti itu pun dicetak pada La Liga musim 1973-1974 saat menghadapi Atletico Madrid. Dan di Liga Champions, Erling Haaland mencetak gol ajaib tersebut guna menenggelamkan Borussia Dortmund. Manager Manchester City Pep Guardiola mengatakan kemenangan spektakuler Erling Haaland dalam kemenangan atas Borussia Dortmund tersebut mengingatkannya pada mantan legenda Belanda Johan Cruyff. Dortmund memberikan perlawanan kuat setelah Jude Bellingham mencetak gol pada menit ke-56. Gol itu terjadi sebelum tendangan jarak jauh dari Beck Johnstone menyemakan kedudukan untuk Manchester City pada menit ke-80. Guardiola bercanda sebelum konferensi pers pasca pertandingan bahwa dia ingin fokus pada serangan Stone sebelum menyebut Haaland. Tetapi tendangan Haaland itu layak untuk dibicarakan. Haaland melompat ke tiang belakang 6 menit menjelang akhir pertandingan untuk melepaskan tendangan dengan gaya karate. Hasil menyambut umpan silang jauhkan selo yang sudah mengesankan kegawang dengan bagian luar kaki kirinya jauh di atas kepala pemain bertahan yang terlihat. Menurut Guardiola tendangan Haaland tersebut sangat-sangat mirip dengan gol yang dilakukan Johan Cruyff. Dengan gol ketiganya musim ini setelah 2 gol dalam pertandingan pembuka Man City melawan Sevilla, Haaland kini memiliki 26 gol Liga Champions dari 21 pertandingan. Itu hanya satu di belakang Luis Suarez yang mencetak 27 gol dalam 73 pertandingan untuk ajak Barcelona dan Atletico Madrid. Dan dalam jangkauan pemain hebat lainnya seperti Waini Rooney mencetak 30 gol dalam 85 pertandingan dan Arjan Eroben mencetak 31 gol dalam 110 pertandingan. Keadaan menjadi lebih baik bagi Haaland dan lebih buruk bagi Dortmund. Bintang berusia 22 tahun itu bermain di tim Jerman yang terkenal hitam dan kuning hingga musim panas ini. Terlepas dari Heroic Stone dan Haaland, Guardiola jauh dari senang dengan cara timnya. Sekali lagi harus membalikkan keadaan. Menurutnya Manchester City masih jauh dari hal baik. Tidak ada agresivitas, sangat-sangat pasif. Manchester City yang memenangkan pertandingan grup pembuka melawan Sevilla 4-0 memuncah ke kelasemen dengan 6 poin, unggul 3 poin dari Dortmund. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!